Bocah Tarzan ini ditawan oleh sekawanan Kera. Ia pun lalu digiring menuju sebuah kuil tua, sebuah tempat berisi koloni bangsa Kera. Sesampainya di dalam kuil, Kera-Kera itu perlahan menyingkir menjauhi tempat Mowgli. Tiba-tiba, dari sebuah ruang gelap di belakang Mowgli, muncul sebuah tangan yang begitu besar dan berbulu coklat. Ternyata, sosok itu adalah Raja Kera. Sementara itu, Balu dan Bagira telah tiba di depan kuil Kera, keduanya hendak menyelamatkan Mowgli. Dengan berhati-hati dan waspada, si beruang masuk ke dalam kuil dan mengalihkan perhatian para Kera, agar Bagira bisa membawa Mowgli keluar dari kuil. Namun, aksi itu ternyata diketahui. Kera-Kera itu pun lantas berteriak dan mengejar Mowgli. Meski Mowgli dan kedua temannya telah berada di luar kuil, Kera-Kera masih tetap berusaha mengejar mereka. Bagira dan Balu menyuruh Mowgli untuk lari terlebih dahulu, sementara, keduanya hendak menahan dan berusaha melawan Kera-Kera kecil itu. Tiba-tiba, dari dalam kuil, Raja Kera pun muncul dan mengeluarkan raungan yang sangat keras dan bernada ancaman.